Pencurian dengan pemberatan bermodus pecah kacau mobil di kota Jambi sering terjadi. Ternyata salah seorang pelakue adalah Nazmi yang diungkap Polsek Jambi Timur tersebut. Dalam beraksi tersangka lakukan berduo, namun seorang rekan sekasusnya belum berhasil ditangkap. Peran Nazmi Dewi adalah sebagai joki segaligus penyedia alat kejahatan, berupa sekotang yang dipergunakan DPO untuk pecahkan kacau mobil. Aksi pecah kacau memang berhasil dilakukan, namun pencurian bang haram di dalam kendaraan belum berhasil, karena keburu ketahuan korban. Kejadian enggak sampai setengah jam. Apa yang kamu dapat? Enggak ada apa-apa. Jadi yang kamu angkut dari mobil apa? Enggak ada apa-apa. Jadi kenapa enggak ada? Terungkapnya kasus selain atas laporan korban, juga berdasarkan kerja sama polisi dengan salah seorang tersangka komplotan pecah kacau grup lain yang lebih dulu ditangkap. Yaitu antar komplotan saling kenal, mako dari berbagai keterangan ikolah sangat memudahkan petugas mengungkap. Perbuatan kejahatan pecah kacau mobil alias curat tersangka dikenalkan ancaman pidana kurungan penjaro selama 7 tahun. Kacau mobilnya dulu, setelah dia ngitip, dia ambilnya langsung dipecahin kacanya. Jadi yang mereka dapat apa nih? Kalau yang kecah-paca sekarang ini belum sempat dapat mengambil karena pemilik mobil maupun saksi yang ditekape memergoki daripada si pelaku tersebut. Jadi dia lari. Sebelumnya tersangka paruk lebih dulu didapat apa ya? Itu dari LP lain, dari si tersangka paruk ini LP pencurian mobil korban nama Budi Harjo bulan September yang akan menangkap. Kacau-kacau juga ya? Kacau-kacau juga.